Seorang pria penjual siomai membagikan kisah lucu namun menyedihkan ketika ia berjualan. Tukang siomai itu tampak menghibur diri bersama dengan teman-teman pedagang lainnya. Pedagang siomai sedang berkumpul bersama dengan pedagang sekoteng dan juga bapau di depan gedung yang sedang dibangun. Hari sudah gelap, jalanan di depan tempat mereka berjualan tampak sangat sepi. Jangankan orang yang membeli dagangannya, bahkan jarang sekali ada kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Momen itu diunggah pada akun TikTok yang penjual siomai. Karena tidak ada pembeli yang datang, akhirnya tiga pedagang itu memutuskan untuk saling bertukar alias barter dagangan mereka masing-masing. Meskipun dagangannya sepi pembeli, mereka tetap tertawa dan menghibur diri dengan saling bertukar dagangan. Mereka tampak menikmati dagangan temannya masing-masing. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!